Haleluya, selamat tahun baru, ya bagi saudara yang merayakannya, tahun ini bukan tahun sapi, tapi tahun perubahan, tahun Tuhan mengenapi janjinya berhidup kita saudara. Minggu lalu kalau saudara datang saya sudah menyampaikan bahwa kehidupan kita itu sangat identik dengan apa yang orang-orang Israel alami perjalanan kehidupan mereka. Kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 10, maka peristiwa-peristiwa kejadian demi kejadian yang orang-orang Israel alami saudara, maka seringkali juga kita ngalami kehidupan kita. Karena itu Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita bisa melewati tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan seperti proses orang-orang Israel. Tentu kita bisa memilih kalau itu perjalanan yang mungkin mengakibatkan hal-hal yang susah ya kita harus bisa menjaga sikap hati kita dengan baik. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai ayat ke-20. Hari ini saya berikan tema kotban saya, rahasia berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 saudara. Saya mau ngajak kita baca bersama-sama di pasal ke-8, dari kitab ulangan ayat pertama sampai ayat ke-20, cukup panjang ayatnya. Dua, tiga. Segena perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menuduki negeri yang dianjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alamu di paranggurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari rotis saja tetapi manusia hidup dari segala yang Tuhan ucapkan. Diucapkan Tuhan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insap bahwa Tuhan alamu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan diam. Sebab Tuhan alamu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainnya, dengan pohon anggur, pohon arah dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon jaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dari gunungnya akan kau gali tembaga dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan alamu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan alamu. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak. Dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalenjengkingnya. Dan tanahnya yang gresang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang dipandang gurun memberi engkau makan makna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud menegukan perjanjian yang diikralkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan alamu. Dan mengikuti ala lain beribadah kepadanya. Dan sulit menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini. Bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan dihadapanmu. Kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suh Tuhan alamu. Katakan amin. Nah saudara. Kalau saudara baca di perjanjian lama. Sekali lagi. Coba dibukakan satu korindus pasal ke-10. Ayat ke-6. Ayat ke-11. Saudara. Ya dikatakan semua perjalanan orang-orang Israel. Itu dituliskan. Sebagai contoh. Dan juga sebagai peringatan. Buat saudara dan saya. Yang hidup di akhir jaman saudara. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara saya. Melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Maka hal yang sama juga akan berlaku. Buat kehidupan saudara saya. Ada hukuman. Minggul saya sudah ajarkan. Setiap kesalahan. Setiap pelanggaran. Ada hukumannya. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Kalau ada pelanggaran. Ada hukuman. Didiamkan. Itu ala itu perlu dipertanyakan. Itu ala apa. Saya percaya setiap pribadi kita yang sudah jadi orang tua. Kita melihat anak kita salah. Pasti ada sesuatu di hati kita. Kepingin mengoreksi. Kepingin menegur. Betul ya. Itu otomatis seperti itu. Jadi setiap perkara yang kita lakukan. Kalau kita lakukan seperti orang-orang Israel. Terutama pelanggaran-pelanggaran saudara. Maka saudara saya juga akan menerima. Sangsi dan disiplin yang sama. Yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel. Sebaliknya juga kalau kita lakukan yang benar. Yang baik. Seperti yang Tuhan perintahkan. Tentu ada berkat yang luar biasa. Kalau tadi laku pujian kita nyanyikan. Berbahagia orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan saudara. Ulangan pasal yang keluaran pasal yang ke-20. Kalau surah baca itu 5 et ke-6 saudara. Ya kalau bapak-bapak melakukan kesalahan. Maka dikatakan. Nanti keturunan ke-3 ke-4. Akan mengalami akibatnya. Tentu akan didisiplinkan. Kena kutu katanya seperti itu. Tapi kalau kita hidup benar. Melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bukan hanya kita. Dikatakan beribu-ribu keturunan. Itu sebabnya Daud. Tuhan pernah ngomong sama dia. Nanti yang akan bangun baik Allah itu bukan kamu. Tapi keturunanmu. Dia akan membangunnya. Apa yang Daud lakukan? Ketika Daud mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bersujud. Dia berkata siapakah aku ini Tuhan. Sehingga Tuhan memperlihatkan rentetan manusia di depanku itu. Seperti apa. Dan dia berkata. Kalau orang hidup benar takut akan Tuhan. Anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Amin. Kalau hari ini saudara mulai mengasihi Tuhan. Saya bisa pastikan sesuai dengan jenis Tuhan. Anak cucu saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa bayangkan saudara. Kalau ada orang berkata atau Tuhan berkata. Cucumu nanti akan jadi orang besar. Saudara belum melihat itu. Tapi Tuhan berkata cucumu nanti akan menjadi orang besar. Asalkan kamu itu hidup dalam kebenaran. Lakukan apa yang kufilmankan. Saya percaya saudara akan begitu antusias melakukannya. Amin. Saya kemarin pulang dari Pontianak. Biasa kalau Sabtu itu volunteer itu harus puasa. Kita pelayan-pelayan itu harus puasa. Kecuali memang liburan ke luar negeri lah ya. Kalau masih dalam dekat-dekat ya kita puasa. Nah. Kita berangkat sekitar jam sembilan. Ya sampai di singkau macet banget seperti itu. Nah di tengah-tengah perjalanan saudara. Anak saya yang kecil itu yang Pontianak itu juga puasa. Dia Sabtu sudah puasa. Karena saya berkata kamu itu pelayan di sekolah minggu. Harus puasa. Sama seperti abang-abang kakak kamu itu juga puasa seperti itu. Nah kemarin pulang saudara. Dia berkata lapar. Kenapa kamu lapar? Karena kamu mikir makan. Mikir makan. Lapar seperti itu. Lalu memang masih puasa. Lalu kemudian singgahlah ke sungai raya. Beli sesuatu titipan dari staff. Yang agak pedas. Pedas sekali. Ada tantangan yang pedas itu. Saya lupa itu apa namanya. Lalu kemudian dia juga masuk ikut mamanya. Belilah snek seperti itu. Lalu kemudian di tengah jalan juga dia beli. Tahu seperti itu. Nah kemudian. Dia makan tahu itu. Habis makan tahu kemudian dia berkata. Oh lapar sekali ya. Ya kan. Saya bilang begini. Kamu ingat Esau? Esau ingat papi. Tahu Esau? Ya. Dia menjual hak keselungannya. Maminya langsung nimpalin. Kamu itu gara-gara tahu cuma satu potong dua potong kamu batalkan puasamu. Padahal itu tinggalnya satu jam. Bisa lewati sebenarnya. Cuma gara-gara sepotong dua potong tahu kamu batalkan puasamu seperti itu. Dia tertunduk. Ya. Kenapa? Karena memang kita sedang mengajari hal-hal yang rohani bagi anak ini. Dia bisa melihat orang tuannya. Kalau untuk hal-hal yang rohani serius dengan Tuhan. Kita tanamkan ke dalam kehidupannya. Sejak kecil dia harus serius dengan Tuhan. Seperti itu. Nah saya percaya. Kalau dia serius dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Saya bisa yakinkan. Nanti kalau dia punya anak. Dia punya cucu. Saya yakin pasti anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara. Dari kehidupan orang-orang Israel. Kita bisa pelajari saudara. Kalau kita merenungkan kembali apa yang orang-orang Israel lakukan saudara. Supaya Tuhan sudah menetapkan jalan hidup mereka. Tuhan menentukan kehidupan mereka. Hidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca tadi di ulangan pasal 8. Dikatakan. Nanti kalau kamu masuk ke negeri itu ya. Kamu akan makan kenyang. Nggak usah berhemat. Luar biasa enggak saudara. Luar biasa. Disediakan semuanya. Tapi mesti ikuti apa yang Tuhan sampaikan. Dan begitu mereka keluar dari Mesir. Lalu lebih tiba-tiba saudara. Waktu mereka keluar mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan pengharapan mereka saudara. Oke saya mau tanya saudara. Kira-kira waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir. Itu keluarnya. Sudah waktu kapan? Sudah malam, pagi, siang, sore. Halo. Tahu? Menurut saudara siang, sore, malam. Nggak tahu ya? Sudah baca berapa kali? Alkitab kakak ibu itu. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Sudah berapa kali kita baca? Mestinya sudah tahu saudara. Malam atau siang? Halo? Malam saudara. Karena orang-orang Israel itu saudara. Menghitung hari itu dari jam 6 sore. Itu sudah mulai hitung. Kalau kita kan sejak jam 12.30 malam naik 0-0 gitu kan. Atau mungkin subuh hari. Baru hitung saudara. Tapi kalau orang Israel tidak seperti itu saudara. Nah orang Israel itu keluar dari Mesir itu sudah malam saudara. Seperti itu saudara. Jadi waktu dia keluar dari malam-malam saudara. Kita tahu ketika mereka keluar saudara. Mereka itu mesti ikuti apa yang Tuhan tuntun, sampaikan. Dan dikatakan mereka mesti melewati panang gurun. Nah itu perjalanan yang sangat sulit sekali saudara. Bahkan harus melewatinya selama 40 hari. Eh 40 hari. 40 tahun lamanya saudara. Kenapa mesti sampai lama sekali 40 tahun saudara? Padahal kalau saudara lihat peta orang Israel. Dari Mesir ke Kanaan saudara. Ke Israel saudara. Itu gak jauh. Dekat sekali saudara. Kira-kira kalau naik bis itu 12 jam. Kok bapak tahu ya karena waktu saya dari Mesir ke Israel itu 12 jam. Ya naik bis saudara. Seperti itu. Coba kita buka keluaran pasal 13. Ayat yang ke 17. Saya mengajak kita baca bersama-sama lagi. 17 sampai 18. Dua, tiga. Setelah firawan membiarkan bangsa itu pergi. Ala tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Setelah firman Allah jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di Padanggurum. Menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini waktu keluarnya mereka saudara dikatakan itu sudah malam saudara. Alkitab mencatat begitu keluar saudara mereka dituntun oleh Tuhan. Bukan melewati jalan yang paling dekat. Tapi jalan yang tidak ada jalannya. Mereka harus melewati laut saudara seperti itu saudara. Nah sebelumnya saudara tahu bahwa dari Kanaan atau dari Mesir ke Kanaan. Itu sudah pernah orang lewati saudara. Di Alkitab itu pernah dicatat. Minimal ada Abraham pernah pergi ke Mesir. Yaakub juga pernah. Yusuf juga pernah dijual oleh saudara-saudaranya pulang pergi. Bahkan saudara-saudaranya sudah pulang pergi. Dua kali ketika mereka kelaparan saudara seperti itu saudara. Jadi kalau mereka menempuh perjalanan saudara itu sudah biasa. Dari Mesir Kanaan, Kanaan Mesir sudah biasa seperti itu saudara. Tadi saya katakan kalau pakai bis sekarang itu sekitar 12 jam. Kalau pakai pesawat mungkin enggak lama. Sekarang sudah ada. Dari Mesir ke terbang ke Tel Alfil seperti itu saudara. Kita perlu renungkan saudara. Kenapa Tuhan itu tidak ambil jalan yang paling dekat. Kenapa Tuhan mesti jalan ambil yang paling jauh. Atau jalan yang tidak ada jalan saudara. Kenapa dia memilih setelah orang-orang Israel keluar dari Mesir saudara. Itu langsung dituntun. Bukan lewat jalan orang Filistin tapi lewat laut. Kenapa Tuhan tidak menuntun mereka. Melewati jalan yang pernah dilewati. Minimal oleh Abraham. Oleh Yusuf. Oleh NMO yang mereka seperti saudara. Kenapa? Ayat 17 berkata begini saudara. Alat tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Kalau saya renungkan. Kok tega sekali Tuhan itu ya. Sudah tahu jalan ada jalan yang paling dekat. Kok malah milih jalan yang bukan hanya jauh. Tapi tidak ada jalannya. Bukan jalan yang biasa. Bukan jalan yang pernah dilewati orang. Ini tidak ada jalannya saudara. Dituntun ke arah yang tidak ada jalannya. Susah tidak saudara kalau seperti itu. Halo. Nah dengarkan baik-baik. Di tahun ini ada kemungkinan besar. Modelnya. Jalan yang tua yang menuntun kita itu kayak begitu saudara. Awalnya mungkin kita kelihatan dekat. Muda. Tapi ketika dijalani kok jauh. Terus ribet sekali. Ada teman pendeta. Kemarin waktu Imlek dia baru nikahkan anaknya. Dia berkata jauh hari kita sudah rancangkan pernikahan ini. Ya. Itu tahun lalu. Pada bulan Juli. Tapi sudah direncanakan semua. Ya. Resepsinya. Bla 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 yang lainnya saudara. Tapi tiba-tiba. Perubah. 180 terancang. Tidak bisa diadakan. Dan terpaksa. Diadakan. Di tahun ini saudara. Pas hari Imlek saudara. Seperti itu saudara. Akan terjadi mode-mode yang seperti itu saudara. Saya mau kasih tau saudara. Ya. Jangan kaget ya kalau tahun ini. Alami yang seperti itu. Amin. Coba dikirkan anakmu. Beritahu dia. Jangan kaget ya. Kok itu ya Tuhan itu ya. Sudah dekat. Sudah tau simpel. Kira-kira kalau hitung hari. Ya dua minggu lah. Perjalanan jalan kaki saudara. Tapi kok dia memilih yang gak ada jalannya. Bukan jalan yang biasa. Jalan yang gak pernah dilewati oleh manusia. Gak pernah dilewati oleh siapapun. Gak ada fasilitas apapun di dalam perjalanan itu. Karena memang tidak pernah dilewati oleh manusia. Gak pernah ketemu sama orang lain. Itu jalan yang asing sama sekali saudara. Kok Tuhan buat begitu. Tuntunnya kejalanan seperti itu. Kok yang simpel dibuat jadi repot. Ini kan seperti itu kan. Iya. Kenapa yang sederhana dibuat jadi susah. Kenapa yang kelihatannya muda. Dibuat jadi sulit seperti itu. Kenapa yang kelihatannya sekejap mata. Sudah sampai mesti harus bertahun-tahun selama 40 tahun. Melewatinya saudara. Tapi dengan baik-baik. Saya mau tanya saudara. Ketika mereka dituntun seperti itu. Tanah kanannya berubah gak? Waktu mereka berjalan misalnya 14 hari. Tuhan pilih yang dalam yang dekat. Tanah kanannya berubah gak? Berubah gak? Atau waktu mereka berjalan 3 hari lah. Mungkin semuanya pakai kuda. Pakai onta. Lebih cepat seperti itu kan. Tanah kanannya berubah atau tidak? Waktu mereka berjalan 40 tahun. Tanah kanannya berubah atau tidak? Tidak. Lalu kenapa Tuhan membawa kelompok orang-orang Israel ini. Ke jalan yang tidak ada jalannya. Dengar saya baik-baik saudara. Saya berharap saudara siuman hari ini. Tuhan. Dia bukan Tuhan yang sembarangan. Amin. Dia Tuhan yang punya alasan. Dan kalau dia lakukan sesuatu. Dia pasti punya tujuan di dalamnya. Kalau suratannya. Nanti dia akan jawab. Dia akan memberikan alasannya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Kalau untuk orang Israel. Ayat 17 dari pasal yang ke-13. Dari kita keluarkan saudara. Dikatakan. Jangan-jangan bangsa itu nanti menyesal. Jangan-jangan nanti ketika bangsa itu. Ketemu sama orang-orang. Filistin atau musuh-musuhnya saudara. Bangsa itu kecewa. Kenapa? Karena dalam perjalanan. Empat balas hari. Begitu simple mereka sudah sampai. Lalu mereka harus. Berperang berhadapan dengan. Bangsa-bangsa. Dikanaan saudara. Artinya. Empat balas hari. Begitu sampai di kanaan. Mereka langsung berperang. Melawan orang-orang Filistin. Dan orang-orang suku-suku yang ada. Dikanaan saudara. Tuhan berkata. Jangan-jangan nanti. Mereka menyesal. Mungkin ada yang bilang begini. Pak. Kan mereka ini orang-orang yang kekar. Otot mereka itu besar-besar. Kenapa? Karena mereka ini muda. Selama 430 tahun. Orang Israel itu kerja. Rodi. Dari pagi sampai malam. 430 tahun. Ototnya itu dilatih. Dengan kerja keras. Saudara seperti itu. Kekal semuanya. Bangun tidur. Langsung kerja. Pokoknya ada makanan. Saudara. Tapi kalau tiba-tiba langsung disuruh berperang. Walaupun badannya ototnya gede. Tapi waktu berperang itu beda dengan waktu bekerja. Betul gak? Saudara pernah lihat itu. Ada orang badannya besar. Ketemu jarum aja saudara. Teriak-teriak. Ya kan? Di Facebook itu ada upload. Saya juga heran. Katanya. Kepala buskesmas. Tadi kan dia punya fobia. Jarum katanya. Kenapa dia bisa jadi tenaga medis gitu. Takut jarum suntik. Seperti itu. Walaupun ototnya besar. Tapi waktu berperang. Itu beda dengan kerja saudara. Kerja walaupun jadi muda. Masih dapat makanan. Tapi kalau perang itu menakurkan. Kenapa? Karena bisa terbunuh saudara. Jadi Tuhan punya alasan. Jangan-jangan nanti mereka ini menyesal. Apabila mereka langsung menghadapi peperangan. Nanti akhirnya mereka bilang begini. Sudahlah. Kita balik kembali ke Mesir. Seperti ini saudara. Ya. Empat-empat sehari. Dibutuhkan dari perjalanan itu. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka. Begitu sampai empat-empat sehari. Mereka harus langsung berperang saudara. Bayangin kalau mereka. Tuhan tuntun dengan paling dekat saudara. Nalami masalah. Mereka masih pulang. Karena berkali-kali mereka berkata begini. Tidak adakah kuburan yang tanah Mesir? Artinya mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke Mesir saudara. Ya. Nah saya percaya juga kenapa Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang paling pendek saudara. Sebab kalau itu jalan yang paling pendek saudara. Maka setelah itu selesailah. Sampai di kitab keluaran. Tidak ada kitab imamat lagi. Ulangan lagi. Bilangan lagi. Sudah seperti saudara. Ya. Tapi saudara harus belajar prinsip ini. Saya mau katakan begini. Tahun ini. Biarkan Tuhan memilikan jalan buat saudara-saudara saya. Amin. Sekali lagi saya ulangi saudara. Ya. Pesan Tuhan ini. Biarkan Tuhan memilikan jalan buat saudara-saudara saya di tahun ini. Tolong dikasih bol gede-gede di hati saudara tebal-tebal. Tahun 2021 ini. Biarkan Tuhan memilikan jalan buat saudara-saudara saya. Walaupun kita mungkin bisa melihat sebuah jalan yang lain. Yang secara akal pikiran kita. Kita lihat itu sangat mudah. Sangat dekat. Tapi tiba-tiba Tuhan menuntun kita ke jalan. Yang bukan di jalan yang seperti yang kita mau itu saudara. Di jalan yang mungkin sama sekali belum pernah kita lewati. Belum pernah kita punya pengalaman di situ saudara. Pesannya adalah. Biarkan Tuhan memilikan jalan buat saudara-saudara saya. Amin. Tolong dicatat. Tolong diingat pesan saya ini saudara. Supaya nanti waktu di hadapan. Waktu kita berjalan. Sepanjang tahun 2021 ini saudara. Entah nanti. Satu bulan yang akan datang. Dua bulan yang akan datang. Tiga bulan yang akan datang. Setengah tahun yang akan datang. Atau mungkin dekati. Nanti di akhir tahun saudara. Tiba-tiba Tuhan membelokkan jalan kita saudara. Tidak membawa kita lewat di situ. Tapi membuat kita mutar mungkin seperti itu. Saudara mesti mengerti. Biarkan Tuhan memilikan jalan. Buat hidup kita saudara. Amin. Saya bersyukur Tuhan tidak kasih peta kepada Musa. Musa ini loh petanya. Dikasih peta. Saya percaya Musa akan berkata begini. Kalau begitu Tuhan. Saya pikir-pikir dulu lah. Untuk melangkah. Kenapa? Karena lihat petanya saudara yang akan bertanya. Tuhan. Kenapa kami mesti lewat di laut ini? Tidak ada jalannya seperti itu. Terus. Butuh berapa hari? Empat puluh tahun. Saya yakin. Musa akan undur saudara. Tapi kenapa Tuhan memilih jalannya? Mutar-mutar saudara seperti itu. Sekali lagi kalau tidak mutar-mutar terlalu dekat. Kalau terlalu dekat tidak seru. Betul ya? Kalau saudara suka petualangan ya. Kalau dekat-dekat tidak seru kan? Betul tidak? Tidak seru. Kalau biasa saudara naik gunung. Gunung roban. Tiba-tiba saudara naik gunung-gunung sari saudara. Gunung sari. Tidak seru. Kenapa? Terlalu rendah. Tidak seru seperti itu saudara. Kenapa mesti putar-putar? Kenapa mesti panjang? Kenapa tidak langsung? Kenapa mesti jalan yang lain seperti itu saudara? Sekali lagi karena Tuhan punya alasan. Pertanyaannya. Apakah saudara bisa percayakan para Tuhan sepenuh hati saudara? Ketika Tuhan tuntun saudara di jalan yang seperti itu. Yang belum pernah saudara jalani. Yang belum pernah saudara punya pengalaman di situ. Bisa gak saudara belajar untuk percaya kepada Tuhan? Gak gampang saudara. Gak gampang. Sekali lagi gak gampang. Berkali-kali orang Israel berkata begini. Musa. Apa gak ada kuburan di tanah Mesir? Itu kalau saudara ya jadi pemimpinnya. Atau misalnya sudah jadi gembala. Saya bisa merasakan saudara. Ada jeman ngomong begitu. Atau saudara mungkin sebagai kepala keluarga. Dan anak-anak saudara ngomong seperti itu. Saya percaya. Itu pertanyaan yang bukan menghibur. Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang menyakitkan hati saudara. Betul gak? Sampai-sampai ada yang berkata di Facebook itu kan. Kalau suamimu itu. Atau suami istri. Ya sering bertengkar. Sering berantem seperti itu. Lalu kemudian. Bukan suka cita. Tapi duka cita. Saudara. Tiba-tiba ada sebuah tulisan di bawah. Ini rumah. Ini rumah suka cita. Atau rumah duka. Kalau pertanyaan seperti itu. Saya percaya ada sesuatu yang error saudara. Pertanyaan kenapa Tuhan mesti mutar-mutar. Mesti tuntun orang Israel ke jalan. Yang tidak masuk akal saudara. Pertanyaan yang sama Tuhan tunjukkan kepada saudara saya. Bisa gak tahun ini kalau Tuhan tuntun saudara seperti itu. Saudara percaya kepada Tuhan. Sepenuh hati. Ketika ada perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan. Ketika ada jalan yang belum pernah saudara lihat. Belum pernah saudara saya pikirkan sama sekali. Tiba-tiba kita diajak ke situ. Dan gak ada petanya saudara. Jalan itu langkah demi langkah. Peristiwa demi peristiwa saudara. Gak ada rutinnya. Nanti ya sampai disini tiga hari lamanya. Lalu kemudian kamu berangkat dari wilayah ini. Kesana butuh empat hari seperti itu saudara. Gak ada rutinnya saudara. Gak ada tempat. Yang memang pernah disinggahi oleh manusia saudara. Saya mau katakan tahun ini sekali lagi akan berjalan seperti itu. Beberapa saudara sudah pasti jalan seperti itu. Tuhan akan nuntun saudara ke tempat-tempat yang belum pernah sudah lewati. Ketika sudah lewati itu jalan itu. Ingat baik-baik perkataan saya. Karena Tuhan punya sebuah alasan dan sebuah tujuan bagi saudara. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan punya alasan. Tuhan punya tujuan. Jadi kalau kita sedang di jalan itu. Ingatkan baik-baik ya. Itu bukan karena salah kita. Amin. Saya ketika persiapkan firman ini saudara. Di Pontianak. Saya renungkan kembali hidup saya. Kenapa saya bisa sampai hari ini boleh ada. Saya masih ingat. Tanggal 27 September 1996. Saya masih ingat. Dia itu hari minggu. Dua hari sebelumnya. Saya mengalami sebuah peristiwa. Yang hampir menghabisin hidup saya. Karena saya mau bunuh diri saudara. Beberapa saudara sudah tahu gitu kan. Saya putus asa. Saya hopeless. Saya gak keluar kamar. Seperti itu. Mikirnya kemana-mana seperti itu. Orang tua saya sudah mulai khawatir. Karena saya gak keluar kamar saudara. Ya. Karena saya anak laki-laki satu-atunya. Mereka khawatir seperti itu. Nah papa saya waktu itu. Dia berkata. Kim. Kita ke gereja yuk. Ini gereja baru perdana. Ya. Saya pikir. Daripada di kamar sumpah terus seperti itu. Saya ikut. Nah waktu saya persiapkan firman itu. Saya ingat. Ketika saya pergi gereja itu. Gereja itu gereja ruko. Ya. Naik tangga. Ya. Yang hadir kira-kira 20-30 orang lebih saudara seperti itu. Ya. Itu gereja Betani awalnya. Masuk Pontianak. Ya. Saya ikut. Saya ikut ibadah. Eh. Begitu ikut ibadah saudara. Saya merasakan sebuah zaman Tuhan. Saya ingat apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan itu saudara. Bahwa hidupku sangat berharga. Ya. Begitu pulang. Saya sudah punya satu ketegun hati. Hidup tidak boleh seperti itu. Menghabiskan hidup seperti itu. Maksudnya. Mau bunuh diri seperti itu kan. Gara-gara putus cinta gitu kan. Lalu kemudian. Setelah pulang. Saya masih ingat. Ya. Dulu. Mantan pacar. Orang tuanya sudah akrab sekali. Datang. Mereka sudah tahu bahwa peristiwa itu. Dan membawa saya. Kemana saudara? Pergi ke orang pintar. Saya masih ingat itu. Ya. Orang pintar itu ada di Pontianak. Di Kota Baru. Saya masih ingat. Masuk ke sebuah gang. Begitu kita masuk. Lalu kemudian. Ya. Sudah mulai bla 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 bla. Dia kasih hu. Hunya hu hijau. Seperti itu. Ya. Nah. Saya kan mantan itu kan. Saya kan tahu. Kalau kasih hu hijau itu. Itu kalau orang minta untuk kebaikan kita. Untuk kita sendiri adalah hu kuning. Itu kepercayaannya saudara. Tapi ini terimanya hu hijau. Saya berkata bawa pulang itu. Ini gak benar ini. Hunya hu hijau. Mestinya kuning gitu kan. Ya kan. Ini hu hijau. Ini pasti ada sesuatu nih. Seperti ini saudara. Saya pulang. Saya buang. Saya bakar. Saya buang. Saya bakar. Seperti ini. Ya. Habis itu kemudian. Ya. Tuhan. Terus bawa saya. Ke kerja bersama dengan papa. Saya masih ingat. 25 Desember tahun 96. Saya di baptis. Walaupun sejak kecil itu. Saya sudah sekolah minggu. Ya. Tapi sungguh-sungguh lahir itu tahun 96. Saudara. Nah singkat cerita. Tuhan bawa saya. Setelah mau selesai skripsi saudara. Ya. Saya masuk full time. Memberi diri saya untuk jadi penjaga menara. Jadi penjaga menara waktu itu. Stigma nya jelek. Kenapa? Karena teman saya juga sama-sama kuliah. Dia jaga menara. Dia bilang sama orang tuanya. Dia orang Jawa. Bapaknya berkata. Kamu di Pontianak kerja apa? Jaga menara apa? Hah? Kamu jadi satpam. Gitu kan? Jadi jaga menara itu. Identit dengan satpam. Ya. Puji Tuhan hari ini satpam itu bukan profesi yang rendah. Profesi yang juga sangat dihargai. Tahu dulu. Itu jadi satpam itu gak enak. Jadi penjaga menara itu. Tanda petik. Tidak dipandang lah. Seperti. Tapi kita melihat proses Tuhan. Saya bisa melihat proses Tuhan. Kita setia disitu. Gak pernah izin. Gak pernah keluar. Satu minggu tujuh hari. Kita jaga. Kadang kalau teman gak datang. Saudara kita mesti jaga minimal 12 jam. Sampai bisa jadi 24 jam. Sehari saudara. Seperti itu. Kadang gak tidur. Betul saudara. Lalu kemudian. Saya masih ingat tahun 2004. Setelah sekolah di Jakarta. Profetif. Pulang ke Pontianak. Lalu kemudian kita diutus ke Singkawang. Saya sudah menolak. Tidak mau. Kenapa? Saya tidak punya niat untuk jadi gembala. Dulu disuruh gembalakan komunitas kecil. Komsel aja gak mau. Apalagi gembalakan gereja. Seperti itu. Gak mau. Kita tolak. Seperti itu. Sampai akhirnya. Pak Wilan. Sebagai. Pendeta pembina. Mesti kunci pintu sama saya. Berdua ngomong empat mata. Lalu dia berkata. Kamu harus pergi. Saya bilang pak. Saya tidak mau. Dengan berbagai alasan yang ada seperti itu. Tapi dipaksa. Begitu kita iakan. Kita datang. Tiba-tiba kita diseluruhkan sebuah tempat. Yang tanda petik. Ya. Sangat tidak layak. Yang teman-teman yang lama pasti tahu seperti itu. Dulu saya tahu gereja itu masih pakai ruko-ruko yang bagus. Tapi sekarang begitu gilaan saya. Kok dapat tempat yang sangat tidak enak seperti itu. Tapi itu diproses habis-habisan seperti itu. Lalu teman-teman yang lain kalau diutus pelayanan jadi gembala mendapatkan fasilitas. Dua tahun disupport. Disediakan semua fasilitas yang diperlukan seperti itu. Kami gak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa sudah seperti itu. Hanya jalan dan ikutnya seperti itu. Tapi bersyukur kita bisa melihat. Tuhan itu gak pernah salah menonton kita. Walaupun di tengah-tengah kondisi kita lewati jalan itu. Sulit sekali. Bu Yeti Pak Budi tahulah. Ya. Sama satu jemaat kita. Sekarang ada di Sanggol Ledo. Namanya Desi. Dia anak kuliah. Ikut kita. Tinggal sama kita. Makanan seperti apa. Hidupnya seperti apa. Dia tahu persis sama kita. Tapi Tuhan gak salah menuntut kita ke tempat itu. Untuk mengajar kita. Percaya kepadanya. Sampai tahun 2006 kemudian. Kita pindah. Kita cari tempat. Saudara. Tiba-tiba kita lihat ruko. Dua ruko belakang kita ini saudara. Yang kita dapat ruko itu. Orang punya. Orang sempalit punya. Kita cari ketemu. Lalu kemudian sewanya berapa. Saya berkata kita sewa dua tahun. Tapi izinkan kami bayar setahun dulu. Karena danainya hanya seperti itu. Kita sewa dikasih murah. Waktu itu sembilan juta. Kita sewa sembilan juta. Sekarang sudah mungkin dua puluh lima juta. Lalu menteri saudara. Lewati banyak proses. Ketika kita dapatkan ruko itu. Kita renovasi. Kita gak punya duit. Duit ada itu. Dulu kita sisikan. Dan memang ada orang Kristen dari Jakarta. Tiap bulan dia kirim. Satu juta, satu juta. Kita sisikan. Memang untuk membangun gereja waktu itu. Nah kita gak punya uang gereja. Untuk sewa ruko. Untuk sewa tempat. Lalu kita pakai uang untuk bangun gereja. Kita pakai untuk sewa. Lalu kemudian saya masih ingat. Tahun baru. Saya dikumpulkan beberapa pengurus. Lalu kemudian ditanya kenapa. Sewa ke tempat itu. Saya sampaikan. Tempat ini strategis tempat yang dekat jalan besar. Lalu dia berkata. Kenapa tidak sewa yang di jalan ke sana. Saya berkata. Kalau jarak ditempu. Dengan sini gak jauh berbeda. Kalau di sini saya lihat strateginya. Lebih luar biasa. Di jalan besar. Orang kalau lewat bisa lewat. Bisa lihat. Ada gereja disitu. Seperti itu. Lalu ditanyakan. Kenapa? Mesti pakai uang ini. Saya gak bisa jawab. Tiba-tiba ada satu pengurus yang lain jawab. Kalau tidak pakai uang ini. Maksudnya uang untuk bangun gereja itu. Sedara. Dipakai uang untuk sewa ruko. Saya bilang. Dia pengurus itu berkata. Kalau tidak pakai uang ini. Mau pakai uang apa? Gitu kan. Saya bersyukur ada pembayaran Tuhan. Berjalan waktu. Kita tempati. Dua tahun. Tiga tahun. Di tempat itu. Sedara. Waktu itu gedung ini masih kosong belompong. Sedara. Hanya pondasi-pondasi ini seperti itu. Ada banyak lubang-lubangnya. Ada sumur-sumur seperti itu. Kita disini biasanya orang-orang buang kotoran disini. Kenceng disini. Dan juga orang-orang asrama anak-anak. Datang disini nyuci. Ada air juga bersih seperti itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya masih ingat pesan. Daripada Pak Yakut Nawe yang seminggu-dua minggu yang lalu beliau meninggal ya. Saya ingat Tuhan bawa ke tempat ini. Saya ingat kotbahannya. Dia bilang coba ngomong sama tanah itu. Ngomong sama tanah itu. Ya kan. Saya praktekkan. Pokoknya bodoh-bodoh saya lakukan. Asalkan dapat gitu kan. Saya lakukan seorang. Saya kelilingi. Saya setiap hari. Di pinggir itu ngomong. Hei gedung, tanah. Ini ya. Saya percaya bahwa Tuhan tetapkan engkau untuk menjadi bagian dalam pelayanan kami disini. Seperti itu. Kalau sudah pernah lihat di Facebook saya. Saya pernah tampilkan impian yang sudah menjadi kenyataan. Tahun 2010. Saya masih ingat itu. Saya sampaikan kepada seorang anggota DPR. DPR di kota Singkawang ini. Saya berkata. Saya mau jadikan tempat ini jadi gereja. Jangan. Saya bilang kenapa jangan. Dia berkata disini angker loh. Sudah dua kali orang mati. Seperti itu. Sudah tahu? Kita gak putus asa. Hampir setiap malam minggu. Sama anak. Istri. Kita keliling saudara. Putar-putar. Pake mobil gitu kan. Ya. Sampai tetangga berkata. Kenapa kalian jalan-jalan cuma putar-putar disini gitu kan. Kenapa gak putar-putar kota gitu kan. Kenapa memang berapa kali kita putar gitu loh. Seperti kayak Joshua. Putar-putar. Pokoknya. Apa yang ada Alkitab. Waktu itu. Kita praktekkan lah. Sesuai dengan apa yang kita tahu gitu loh. Sesuai dengan pemahaman kita. Kita lakukan seperti saudara. Ayuji Tuhan. Singkat cerita. Tahun 2011. Saya masih ingat. Bulan 3. Bulan Maret. Tiba-tiba ada orang Jakarta datang. Ke Singkawang. Cari saya. Memang waktu tahun 2010. Dia kepingin bangun gereja kita. Di pasar baru itu saudara. Dia sudah tahu peristiwa bahwa uang kita diharikan. Gak jadi bangun di sana. Ya. Kita sudah kirip proposal semua seperti itu. Tapi. Gak jadi bangun saudara. 2011. Bulan 3 dia datang. Tiba-tiba dia cari kita. Ketemu. Dia berkatakan. Bangun. Saya berkata gak jadi bangun. Kenapa? Banjir di situ. Kalau banjir saya beri. Saya beli perahu katanya. Kapal. Saya berkata. Ya terima kasih lah. Kalau sudah berniat untuk membangun. Mau beli kapal lagi gitu kan. Tapi gak usah berdebat. Saya bilang. Ayo kita ke lokasi. Kita bawa ke lokasi saudara. Begitu turun. Dia lihat tempat ini sudah tidak cocok. Lalu kemudian saya bawa makan. Eh tiba-tiba ingat tempat ini. Saya berkata di sebelah ruko kita. Ada sebuah gedung. Yang baru 3 bulan jadi restoran. American. Fried chicken. Oh boleh boleh. Habis makan kita ke sana. Begitu kita datang. Disuruh kami masuk. Pesan makanan. Dia keliling. Habis setengah jam kemudian dia masuk. Sip. Tanya orangnya mau jual berapa. Saya kaget. Gimana mau tanya orangnya. Ini kan baru diresmikan nih. Ya kan. Jadi restoran. Bagi orang Cina. Tiba-tiba baru buka. Kau tanya mau jual berapa. Itu penghinaan loh saudara. Seperti itu penghinaan. Ya kan. Dia berkata. Mau tanya. Iya kan seperti itu. Dia pulang. Sampai April dia tanya lagi. Sudah tanya belum? Belum. Kenapa belum tanya? Enggak berani. Kenapa gak berani? Dalam hati saya. You mau kasih berapa? Ya kan. You mau kasih berapa? Tapi apa yang cerita saudara? Ya. Bulan Mei saya masih ingat. Kamu mesti tanya. Saya pulang ke Pontianak. Saya ngajak Pak Wilan. Pak temanin saya. Tanya pemiliknya. Punya Amerika Fletchicken yang di Jalan Agus Salim di Pontianak. Ketemulah. Tanya. Maaf Pak Kunwa. Namanya Pak Kunwa. Ijin saya bilang. Masih gak. Niat untuk menjual gedungnya itu. Kamu mau beli? Kenapa tidak dari dulu? Iya kan? Belum punya Louis saya bilang. Gitu kan. Belum punya Cian. Oh. Saya kasih kredit. Kalau tahu dari dulu kredit saya mau. Seperti itu. Iya kan. Lalu saya tanya dia. Kira-kira kalau berniat jual berapa? 1,3 M lah. Ini baru harus terendah. 300 jutaan. Gitu kan. Saya jual kamu 1,3 M. Oke. 1,3 M. Kita laporkan lah. Kepada. Yang suruh kita tanya gitu kan. Sudah tahu? Begitu saya sampaikan. Dia datang. Dia kasih 350 juta. Masih sisa. 950 juta. Iya kan? Lalu kemudian. Dia tawar-tawar. Awalnya. Sudah masih tahu ya. Saya pergi ke bank. Tanya boleh kredit enggak? Ternyata memang pendeta itu tidak izin kredit. Betul. Sampai hari ini loh. Pendeta tidak izin kredit. Kecuali punya usaha sendiri. Karena pendeta itu tidak punya gaji. Tidak punya gaji tetap. Gajinya itu dari persembahan jemaat. Seperti itu. Jadi dua bank saya pergi itu enggak diizinkan. Lalu. Waktu kita rapat. Enggak ada satupun yang mau. Maju kan. Aduh gimana caranya ini. Mau tidak mau. Kita ngomong sama pemiliknya. Boleh enggak kita nyicil. Marah dia saudara. Marah. Enggak. Saya tidak ingin nyicil. Kini hanya kamu sewa. Dua tahun. Satu tahun 50 juta. Setelah itu. Aku jual. Enggak mengaikkan harga. Oh saya bilang enggak. Kita pasti beli loh seperti itu. Nah. Tiba-tiba. Yang kasih kita 30 juta ya saudara. Sampaikan kepada dia. Ya. Tepuk pundaknya. Eh. Saya itu enggak kenal dia loh. Enggak ada hubungan apapun dengan dia. Tapi saya datang dari Jakarta. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya orang kisah juga. Ya masa kamu enggak bisa. Tidak tahu. Akhirnya. Turun-turun. Turun-turun. Turun saudara. Dia kasih kita nyicil. Awalnya satu M. Saya telepon balik. Ke Pak Pedro waktu itu. Gimana satu M. Hitung-hitung. Enggak mampu lah. Jemaat cuma 20-30 orang. Gimana mampu. Turun lagi. 800 juta. Sisa 500 juta. Nyicil. Tiga tahun. Tambah bunga. Oke lah. Kalau gitu. Kita bikin perjanjian gitu kan. Ya kan. Lalu kemudian. Kita jual tanah. Tanah kita yang pasar baru itu. Kita jual kepada jemaat kita. Lalu kita kumpulkan duit. Dari jemaat. Sudara. Saya sudah tahu jemaat sudah habis-habisan. Ya. Kita sudah keluarkan semua. Ma semuanya. Apa. Mas kawin istri. Semua sudah dijual. Masih kurang 100 juta lebih. Sudara. Tapi uji Tuhan. Tuhan. Tuntun kita. Tidak pernah salah. Sudara. Dan hari ini. Tempat ini. Kita sudah boleh pakai. Selama. Sudah hampir. Hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih. Sudara. Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya. Kalau Tuhan tuntun kita. Ke sebuah jalan. Yang memang belum pernah kita lewati. Sudara. Kalau jalan itu memang bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kita kurang pekat dengan suara Tuhan. Yang kasih baik-baik saudara. Sudara harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan. Dia punya alasan. Dan dia punya tujuannya. Bisa gak saudara mempercayakan kepadanya. Sekenap hati saudara. Sekalipun ada kesulitan. Sekalipun ada pergumulan. Ada penerian disitu. Bisa gak saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Di jalan itu. Haleluya. Amin. Mungkin saudara beberapa bertanya. Kenapa masalah ini harus saya hadapi. Saya gak salah apa-apa loh. Kenapa saya harus mengalami kejadian ini. Kenapa saya harus mengalami kegagalan ini. Kenapa saya dikhianati. Kenapa saya ada orang yang berbuat jahat. Padahal saya sudah menolong dia. Berbuat baik kepada dia. Kenapa saya dilupakan kebaikannya. Malah sebaliknya. Dia membalas air susu dengan air tuba. Kenapa? Jawabannya adalah. Karena Tuhan punya alasan. Dan tujuan. Buat hidup saudara. Amin. Amin. Ya. Yusuf saudara. Dia tidak tahu. Bahwa dia akan dijual oleh saudaranya. Dia itu anak yang dikasih oleh orang tuannya. Oleh papanya. Diperlakukan sebagai seorang raja. Seorang bangsawan. Dikasih jubah yang paling indah. Tiba-tiba dia dijual oleh saudaranya. Dia gak tahu penyebabnya apa. Lalu kemudian dijual dari Buddha. Dia berusaha hidup benar. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan dari Buddha. Dia bertanggung jawab melakukan pekerjaannya dengan setia. Lalu kemudian mencari. Tadi dia di fitnah. Akibatnya. Dijebloskan ke penjara. Di penjara. Dia tetap tidak berubah kesetiannya kepada Tuhan. Dia melakukan tanggung jawabnya. Dia menolong. Melakukan semua kewajibannya dengan baik. Tiba-tiba ada dua pejabat negara dari Mesir. Masuk penjara. Dia layani. Dia tolong. Dia tertafsirkan mimpi mereka saudara. Tapi dua pejabat negara itu. Melupakannya saudara. Di cara manusia mungkin dia dalam hatinya ada pertanyaan besar. Mengapa rentetan masalah-masalah seperti ini terjadi? Memang siang nasibku ini. Tapi dia tidak melakukan seperti itu. Dia tidak punya pikiran seperti itu. Dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mendesain. Yang mengatur jalan hidupnya. Tiba-tiba sampai pada waktunya Tuhan. Dia baru bisa melihat semuanya. Dengan utuh. Semua proses jalan hidupnya saudara. Itu indah adanya. Ternyata Tuhan merancangkan kehidupannya. Bukan hanya menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Tapi juga dia dipakai Tuhan. Untuk merawat, memelihara satu bangsa. Awalnya dia tidak bisa melihat itu. Tapi di ujung jalan. Dia melihat yang utuh. Dia berkata. Kamu memang reka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mereka-reka semuanya itu. Jadi baik. Jadi Tuhan punya alasan. Dan tujuan. Buat setiap kita. Amin. Sekali lagi saya percaya. Kenapa saya bisa berdiri di depan saudara. Karena dia punya alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah karena dia punya tujuan. Lewat hidup saya. Ada banyak orang. Boleh dilayani. Diberkati. Diajarin. Diarahkan. Kepada jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Saudara bisa nangkap ini. Jadi poinnya adalah. Tahun ini. Biarkan Tuhan. Memilikan jalan. Buat kita. Walaupun kita punya jalan yang lain. Walaupun kita berpikir jalan itu. Jalan yang paling dekat. Jalan yang paling simple. Jalan yang paling mudah. Kita pikir gak terlalu lama kita jalan. Gak perlu bertere-tere berjalan itu. Tapi biarkan tahun ini dengan baik-baik. Sekalipun kita punya jalan. Sekalipun mata kita melihat itu jalan yang terbaik. Biarkan Tuhan. Memilikan jalan buat kita. Di tahun 2021. Dua satu ini saudara. Untuk bisa mencapai. Pengertian level seperti itu. Kita mesti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seutuhnya. Amin. Saya bersyukur ada ayat yang berkata begini. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Ya kan? Seperti tingginya langit dari bumi. Dimikinlah perbedaan. Jalanku dengan jalanmu. Saya pikir ini luar biasa saudara. Kenapa? Karena kalau jalan kita dengan jalan Tuhan. Saudara. Itu beda cuma apa? Lantai dengan pelafon saudara. Kalau jarak cuma seratus atau seribu meter. Yang kelihatan saudara seperti itu. Ya. Itu kita gak perutuhan lagi. Betul gak? Kita gak perutuhan lagi. Tapi Tuhan katakan tingginya itu seperti dari bumi ke langit saudara. Burset D. Artinya apa? Artinya memang tidak ada jalannya. Gak kelihatan saudara. Gak kelihatan. Ya. Gak kelihatan saudara. Jalan yang kita lihat sekarang ini memang bisa kelihatan. Tapi jalannya Tuhan gak kelihatan. Lalu kita disuruh jalan yang seperti itu. Iya gak kelihatan. Susah gak? Susah gak saudara? Bukan susah lagi saudara. Tapi mustahab. Bin mustahil saudara. Tapi saya bersyukur itu jalan yang ajaib. Makanya saudara dan saya kalau sudah baca Alkitab. Kita itu di desain. Berjalan di dua tempat. Di bumi dan di surga saudara. Jalan di bumi dengan mata jasmani. Yang visi, yang kelihatan. Tapi ada jalan. Yang di langit. Yang di surga. Yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kasat mata kita. Harus dilihat dengan mata iman kita. Haleluya. Itu sebabnya seorang penyanyi bernama Jevi Chandra pernah berkata begini. Jalanmu tak terselami. Iya kan? Iya. Artinya apa? Artinya memang gak ada di pikiran. Gak ada di benak. Tapi jalan-jalannya sudah dia tulis sama kita. Dimana? Di Alkitab. Saya bersyukur loh. Tuhan. Kalau dulu kalau saya gak ikut jalan Tuhan. Saya gak tahu hidup saya gak seperti apa ya. Tapi saya mau syukur. Ketika Tuhan membawa saya ke tempat proses itu. Khusus di menara doa. Itu hati saya memang dibentuk disitu. Dan bisa nurut. Bisa taat. Dan hasilnya sampai hari ini. Saya bisa menikmati. Apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Haleluya. Jalan Tuhan. Jalan ajaib. Semuanya itu sudah dia tulis. Di dalam kitab sucinya. Haleluya. Daud berkata. Firmanmu adalah. Belita bagi kakiku. Teram bagi jalan-jalanku. Jadi firman itu. Jalan buat hidup kita. Kalau kita percaya saudara. Maka selalu ada jalan beli hidup kita saudara. Walaupun dikatakan. Jalannya gak masuk akal saudara. Gak ada di otak kita saudara. Karena jarannya antara langit dan bumi. Tapi sekalipun jarannya sangat jauh. Antara langit dan bumi saudara. Tapi jalannya sudah ditulis. Buat saudara saya. Ada dimana? Di Alkitab. Haleluya. Supaya apa? Supaya saudara tahu. Ketika saudara baca. Berulang-ulang saudara baca. Ya Alkitab saudara. Saudara tahu jalan hidup saudara seperti apa. Amin. Karena itu kalau saya ngomong. Kalau orang sungguh-sungguhnya Tuhan mengasihi Tuhan. Keturunannya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya hampir sebulan ini saya berdoa begini saudara. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan selama ini saya kalau ngomong. Saya doa ya. Satu persatu. Jemaat. Keluarga. Saya sebutkan namanya. Saya sebutkan spesifikasinya saudara. Tapi satu bulan terakhir ini saudara. Saya doanya begini. Rokudus. Kan engkau yang paling tahu ya. Bagaimana harus berdoa kan. Katakitab Roma. Pasal 8. Ayat 26 itu kan. Kita ini tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi Rokudus tahu bagaimana cara berdoa. Rokudus. Kan engkau yang paling tahu cara bagaimana berdoa. Saya minta engkau mendoakan. Terutama kepada semua jemaatmu. Terutama juga kepada anak-anak saya. Ya. Kenapa? Karena saya tahu. Saya gak bisa menjaga mereka 24 jam. Yang besar nanti. Ya. Sudah mau kuliah. Ke Jakarta. Saya berharap. Semester ini habislah. Jangan nanti di bulan Maret. Katanya bulan Maret. Saya berharap tidaklah. Ya. Masih kepingin bersama-sama. Tapi saya tidak tahu nanti di Jakarta seperti apa. Saya gak bisa menjaganya. Hanya engkau Rokudus yang bisa menjaganya. Menolongnya. Saya minta Rokudus. Tolong dia. Supaya hidupnya ada di dalam kebenaran. Di dalam takut akan engkau. Saya doakan. Anak yang nomor 2. Saya doakan anak yang nomor 3. Bahkan saya doakan juga pasangan hidup mereka. Jauh ke depan. Saya doakan itu. Karena itu yang Rokudus taruh di hati saya. Bagaimana cara berdoa dengan saudara. Jadi bukan hanya doa. Cara nolak pikiran kita. Tapi Rokudus akan menolong kita. Bagaimana cara kita berdoa saudara. Karena itu kita harus bergaul dengan Rokudus. Bergaul dengan firmannya saudara. Amin. Saya berharap saudara jangan bosan-bosan. Ketika saya menasih saudara. Baca Alkitab saudara. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tahu. Supaya lebih hafal jalan-jalan saudara. Ketika saudara baca berulang-ulang jalan-jalan itu saudara. Kalau berulang-ulang dibaca. Tiap hari baca. Pagi baca. Siang baca. Selalu tidur baca saudara. Akhirnya saudara. Hapal. Maksudnya katakan anak saya itu. Batalin puasanya gara-gara tahu. Tiba-tiba Tuhan ingat. Kamu ingat Esau? Dia ingat. Ya. Dia berkata. Kacang merah. Dia ingat. Nah. Jangan tukarkan lain kai. Itu kalau kamu itu tahan satu jam. Itu ada upahnya saya bilang. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ya. Jadi kalau kita banyak menghapal. Banyak membaca. Lama-lama kita akan hafal. Begitu kita ngalami semua peristiwa. Nanti itu akan diingatkan itu. Oh jangan seperti ini sikapnya. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ya. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya saudara. Walaupun jalannya itu jarannya antara bumi dan langit saudara. Tapi karena kita berulang-ulang baca. Sampai kita bisa menghapalnya. Akhirnya jalan itu menjadi jalan yang biasa. Untuk kita tempuh seperti saudara. Haleluya. Oh tahun ini keren sekali saudara menurut saya. Haleluya. Saudara masih bersama dengan saya. Coba lihat kiri kananmu. Anda masih bisa masih bersama pendeta. Ayo ini yang pertama saudara. Biarkan Tuhan memilih jalan untuk kita. Jadi kalau nanti di tahun ini di depan kita. Ketua menemukan gak ada jalan. Saudara harus berkata. Biarkan Tuhan memilih jalan untuk kita. Amin. Kalau gak ada jalan. Nah nyanyilah. Dia buka jalan. Saat dia ada jalan. Haleluya. Walaupun udah mesti mutar. No problem. Kalau itu Tuhan tuntun. Tunjukkan. No problem. Jalanlah. Tapi seherannya adalah. Saudara mesti belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Nanti saudara akan lewati ya. Tuhan tuntun. Mungkin mengalami peristiwa-peristiwa. Ya. Saudara mungkin bertanya. Mengapa Tuhan menemperkan saya disini. Mengapa Tuhan membawa saya dalam perjalanan seperti ini. Kenapa gak langsung saja. Kenapa lewati proses yang sangat panjang. Supaya saudara belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan. Katakan Amin. Bisnismu ada di tangan Tuhan. Pekerjaanmu ada di tangan Tuhan. Keluargamu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Nah kalau semua hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita meragukan dia. Amin. Jadi tahun ini. Biarkan dia. Menunjukkan jalannya. Buat hidup kita. Bagian kita adalah. Belajar. Percaya. Jalan-jalannya itu saudara. Amin. Kalau nanti Bapak Ibu dipindahkan tugas. Ke lokasi. Ke tempat yang belum sama sekali. Sudah jumpai. Atau tempat itu mungkin tidak enak. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Disitu ada kebaikan. Yang Tuhan akan nyatakan buat saudara. Haleluya. Daud pernah berkata begini. Dulu. Aku muda. Artinya sekarang. Sudah tua. Bila-bila aku lihat. Orang binar itu. Orang yang takut akan Tuhan itu. Orang yang percaya Tuhan itu. Ditinggalkan. Betul saudara. Ya. Jadi. Ayo. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal. Yang harus kita jalanin tahun ini. Amin. Sudah tahu. Perjalanan yang ditempul oleh orang Israel saudara. Perjalanan yang sangat sukar. Padang gurun. Disitu dikatakan. Banyak hal-hal. Yang bisa. Menghancurkan hidup. Ada kalah jengking. Ada ular yang berbisa. Yang bisa mematikan saudara. Tanahnya gersang. Tapi Tuhan yang menuntun mereka masuk ke sana loh. Jangan berkata tiba-tiba nanti saudara dituntun masuk ke sebuah proses kehidupan yang mungkin sulit ya. Jangan berkata dengan tengking dulu. Dalam nama Yesus aku tengking keluar. Jangan. Jangan-jangan itu dengan Tuhan yang tunjukkan jalan itu buat saudara. Untuk memproses darah dan saya. Amin. Ingat Yesus. Ingat Yesus. Waktu dia habis dibaptis. Alkitab mencatat. Dia dibawa Eoroh Kudus kemana? Yang gurun. Untuk apa? Untuk dicobain. Jadi saya berharap kalau tahun ini ngalami jalan-jalan yang sulit. Jangan langsung tengking dulu ya. Ya. Amin. Janji ya. Jangan langsung ditolak dulu. Jangan bersunggut-sunggut. Ya. Saudara mesti percaya. Tuhan tidak pernah salah saudara. Haleluya. Amin. Ya. Kalau kelihatan yang dekat tiba-tiba jadi jauh. Saudara mesti percaya. Itu waktu yang terbaik untuk saudara lewati saudara. Haleluya. Saya kepingin saudara melihat sebuah tulisan. Ini kesaksian kisah nyata dari seorang dokter. Namanya dokter Mak. Dia seorang ahli jantung atau apa. Kangger atau seperti apa. Saya sudah suruh bagian LCD ketikkan saudara ini. Cintanya begini saudara. Saya bacakan buat saudara. So ketika dokter Mak seorang dokter spesifik kanker yang terkemuka menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi. Sekaligus untuk menerima penghargaan dari sebidang medis yang telah dipublikasikannya. Ia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk risetnya itu. Dan merasa rapat layak untuk menerima penghargaan tersebut. Jadi dia sudah menghasilkan sebuah riset. Nah artinya dia akan menerima penghargaan saudara. Seperti itu. Akan tetapi dua jam setelah lepas landas. Pesawat yang ditumpanginya itu harus mendarat-endarat di bandara terdekat. Akibat kerusakan teknis. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut. Dokter Mak segera pergi ke bagian resursionis. Dan mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Kalau dia naik pesawat itu lagi 10 jam kemudian dia terlambat. Artinya dia batal untuk menerima penghargaan itu saudara. Lalu kemudian resursionis menyarankan agar ia menyewa mobil dan berkendaraan ke kota tempat konferensi itu. Hanya 4 jam saja berkendaraan ke tujuannya. Karena tidak ada pilihan lain ia memutuskan menggunakan mobil meskipun ia tidak suka mengemudi untuk perjalanan jauh. Dokter Mak menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Nah tetapi segera setelah ia berangkat tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Lihat rentetan peristiwa saudara. Terlambat. Pesawat gak bisa terbang. Meskipunnya rusak. Kalau mau naik lah harus 10 jam. Lalu kemudian ada jalan keluar yang lain. Ya kan? Tiba-tiba dia disuruh menyetir berkendaraan sendiri. Lalu tiba-tiba begitu berkendara cuacanya berubah. Ya kan? Lalu hujan yang terus turun menyulitkan untuk melihat jalan dan tanda-tanda lokasi sehingga akhirnya ia melewati belokan yang seharusnya ia ambil. Dia lewati. Jalan yang harus dilewati saudara. Tiba-tiba dia lewati saudara. Tidak menerobos jalan yang mestinya dilewati saudara seperti itu jalan ini. Setelah 2 jam lamanya berkendaraan ia sadar bahwa ia tersesat. Mengemudi dalam hujan yang lebat di jalan yang terpencil membuatnya merasa lapar dan letih. Dengan rasa gelisah ia mulai mencari tanda-tanda rumah penduduk yang ada di sekitar lokasi itu. Tidak lama kemudian ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Lalu ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita sederhana membuka pintu. Pak dokter menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita itu tersebut. Apakah ia bisa meminjamkan teleponnya? Tapi wanita itu memberitahukan bahwa ia tidak memikir telepon ataupun peralatan teleponan yang lainnya. Wanita itu mengajak pria itu untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Dalam kondisi lapar, basah, dan kelelahan membuat sang dokter menerima tawaran baik dari wanita itu dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu memberinya teh panas dan roti kering untuk dimakan. Wanita itu mengajaknya untuk berdoa. Dia mengajak dia berdoa sedara. Sambil tersenyum terturma berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja keras. Ini dia tidak batin, ini bukan orang rohani. Dia mengandalkan kekuatannya, kepintaran sedara. Ia lalu mempercayai wanita itu untuk melanjutkan doanya. Sambil duduk menikmati tehnya, dokter Mak memperhatikan wanita itu berdoa di kehidupan cahaya lilit. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi kecil. Setiap wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkannya dengan doa lainnya. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan. Sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu apakah sebenarnya yang diinginkannya dan apakah Tuhan akan mendengar doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di dalam tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang ia doakan. Dengan tersenyum getir wanita itu berkata bahwa anak itu adalah anaknya. Ia sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang ditemukan. Dan hanya ada satu dokter yang dianggap mampu menanginnya. Yaitu namanya dokter mak. Dokter itu, dokter itulah yang dapat menyembuhkannya. Tapi wanita itu tidak mampu untuk membayar dokter mak. Di samping itu dokter mak tinggal di kota lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian wanita itu melanjutkan. Sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak mampu berkata-kata dokter mak berlinang air mata. Ia berbisik. Ya Tuhan itu besar. Tuhan maha besar darah. Lalu ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat. Bada yang melanda. Ia tersetak di jalan. Dan semua ini terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut. Tetapi juga membawanya ke sebuah jalan. Kesempatan yang baru untuk keluar dari dunia yang materitis. Dan memberikan sebagian kealiannya. Dan waktunya untuk orang-orang miskin yang sedang putus asa. Yang sama sekali tidak memiliki apapun. Selain doa-doa yang kaya. Yang diimaninya merupakan jawaban yang pasti. Lihat saudara. Kisah nyata ini begitu luar biasa. Ketika saya membacanya. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mendesain seperti itu. Wanita ini dia tidak kehilangan imannya. Dia tahu bahwa hanya satu-satunya dokter yang bisa menangani. Menyembuhkan anaknya itu dokter emak. Tapi Tuhan bisa membuat rantai peristiwa-peristiwa. Sampai dokter emak ada di rumahnya saudara. Haleluya. Jadi bagaimana saudara saya di tahun ini menjalannya saudara. Biarkan Tuhan memilihkan jalan. Buat kita di tahun ini. Amin. Percaya kepadanya sepenuhnya. Bahwa setiap jalan yang dia tunjukkan. Untuk saudara saya. Dia punya alasan. Dia punya tujuannya saudara. Berbahagialah saudara. Kalau saudara hidup di jalan itu. Masmur 128. Ayat 1 berkata begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan. Yang ditunjukkan. Berbahagia. Kalau saudara ikuti ya. Jalan yang Tuhan tunjukkan. Bukan dengan persunggutan. Bukan dengan gerutu. Kekhawatir. Tapi dengan percaya sepenuhnya. Saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Bagaimana kita menjalani tahun ini? Biarkan Tuhan memilih jalan. Bagi kita. Bagian kita. Percaya sepenuhnya. Kepada saudara. Amin. Amin. Tapi ingat. Caranya saudara. Bagaimana kita bisa memupuk kepercayaan kita kebarannya. Ingat baik-baik. Terakhir. Ayat terakhir. Ulangan. Ayat bilangan pasal 33. Ayat 2. Ini pengalaman. Dan juga ada di Alkitab. Pengalaman saya. Juga ada Alkitab. Musa menuliskan perjalanan mereka. Dari tempat persinggaan. Ketempat persinggaan. Sesuai dengan tita Tuhan. Dan inilah tempatnya. Tempat-tempat persinggaan mereka. Dan dalam perjalanan mereka. Saudara. Saya mau berikan. Jalan keluar. Buat saudara. Supaya ingat. Supaya bisa percaya kepada Tuhan. Catat perjalanan orangnya. Saudara. Ingat sejak awal. Bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dihibur oleh Tuhan. Dikuadakan oleh Tuhan. Ingat kembali. Itu akan menguatkan saudara. Ketika saudara berjalan nanti. Menemukan nanti. Tuhan tuntun. Jalan yang sukar. Ingat baik-baik. Kalau dulu dia menolong. Sekarang juga dia pasti menolong. Amin. Amin. Saudara catat. Catat. Saya bersyukur saudara bapak ibu. Kalau dengan khutbah catat. Saya menghargai. Saya respek. Apalagi perjalanan gitu. Bapak saudara. Catat itu. Jangan lupakan itu. Ketika anda sakit. Tiba-tiba anda disembuhkan oleh Tuhan. Catat. Ingat itu. Ketika anda mengalami pergumulan. Mungkin anda dijahati orang. Digosipin orang. Difitnah orang. Tapi anda bisa melewatinya. Catat itu. Jangan lupakan itu. Lihat orang-orang Israel. Lihat Yaakob. Ketika dia melewati. Lari dari rumah ayahnya. Dia mau dibunuh oleh Esau. Sampai dibetal saudara. Matahari sudah terbenam. Alkitab mencatat. Dia gak bisa lakukan apapun. Dia berhenti. Oleh karena matahari terbenam. Situasi menghenti keperjalanan saudara. Lalu malam itu. Dia tidur. Dia ambil batu. Dia berbaring. Tiba-tiba. Dalam tidurnya. Dia bermimpi. Dia lihat sebuah tangga. Dari bumi. Surga. Ada malaikat turun naik. Turun naik. Tiba-tiba dia bangun. Ini tidak lain. Dia berkata. Ini rumah alam. Kalau dia ngomong sama Tuhan. Tuhan. Kalau engkau menyertai perjalananku ini. Ya. Aku berjanji. Dari semua aku dapatkan itu. Aku akan memberikan. Seper sepuluh. Lalu kau yang dilakukan. Dia ambil batu. Dituangkan minyak. Diurapi saudara. Itu sebagai sebuah peringatan. Begitu dia pulang. Dari tempatnya Laban. Dia ketemu lagi tempat yang sama. Dia ingat lagi. Tempat itu saudara. Bagaimana Tuhan menolong dia. Catat perjalanan kehidupan saudara tahun ini. Bersama dengan Tuhan. Ingat kembali juga. Perjalanan tahun-tahun yang lalu. Bersama dengan Tuhan. Itu akan menolong kita. Untuk bisa. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah. Meninggalkan saudaraan saya. Amin. Haleluya. Mari kita bagi berjaya saudara. Haleluya.